Seorang anggota polisi dari Polres Kepulauan Seribu ditemukan tewas di kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu, wilayah Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Jenazah anggota polisi itu ditemukan di dalam ruang kantor pada Selasa, 31 Januari 2023, siang. Anggota polisi tewas itu diduga berpangkat aibda. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramadjati, Jakarta Timur. Mobil ambulans yang membawa jenazah anggota polisi tersebut tiba pukul 14.25 WB di RS Polri Kramadjati. Setelah tiba, jenazah yang berada di dalam keranda dan ditutupi kain berwarna hijau itu langsung dibawa ke ruang jenazah instalasi kedokteran forensik. Kepala Instalasi Forensik RS Polri Kramadjati Arief Wahyono mengatakan, pihaknya akan memeriksa jenazah tersebut. Kami melakukan pemeriksaan jenazah saja. Hasilnya nanti saya sampaikan ke penyidik. Jenazah nanti langsung diotopsi, kata Arief di RS Polri Kramadjati. Sebelumnya, ramai petugas berpakaian preman dan baju putih di kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu sekira pukul 13.15 WIB. Tampak pula mobil ambulans dan mobil inafis Polda Metro Jaya. Kasat reskrim Polres Kepulauan Seribu AKP Asyarifir Mansyah mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami kasus kematian polisi tersebut. Lebih lanjut, penyebab kematian jenazah tersebut masih didalami. Masih dalam proses, pastinya kami belum tahu. Nanti kami kasih info ya, kata Asyari. Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya